Pemirsa petugas gabungan Polres, Satpol PP, serta BNN Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. Hasilnya, petugas berhasil menciduk seorang wanita pengunjung karaoke positif menggunakan narkotika jenis sabu setelah berupaya kabur dan bersembunyi dalam semak-semak. Inilah razia tempat hiburan malam yang dilakukan petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban bersama Tim Satuan Narkoba Polres Tuban serta Satpol PP Tuban, Jawa Timur di sejumlah tempat karaoke di Jalan Tuban, Semarang. Tugas langsung menggeledah barang bawaan pengunjung dan karyawan serta memeriksa identitas dan melakukan tes urin untuk memastikan pengunjung dan karyawan keterkait penggunaan narkotika. Saat tengah dilakukan tes urin, dua orang wanita pengunjung karaoke sempat kabur sewaktu petugas sedang memeriksa pengunjung lain lantaran diketahui salah satu yang positif menggunakan narkotika jenis sabu. Petugas langsung mencari keberadaan dua wanita tersebut. Petugas pun akhirnya menemukan keduanya bersembunyi di semak-semak yang jaraknya tidak jauh dari TKP. Selain itu dalam rahasia ini petugas mengamankan satu orang wanita yang tidak membawa kartu identitas diri.